selamat menikmati jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan video vlogging saya yaitu vlogging hunting kereta api nih nah jadi beberapa kereta api penumpang yang ada di Indonesia khususnya di Sumatera Utara ini kan masih dibatalkan perjalanannya ya tapi ada juga sih yang udah beroperasi yaitu kereta api Putri Deli Pagi tujuan Medan Tajembalai dan kereta api Sri Lelawangsa tujuan Medan Binjai dan juga jangan lupa yang di Aceh juga sudah beroperasi yaitu kereta api Perintis Cut Mutia dari Kroneng Mane, Bungkai, dan Kroneng Gukuh nah itu yang sudah beroperasi pada pandemi normal ini pandemi COVID-19 nah jadi walaupun begitu ya walaupun kereta api penumpang banyak dibatalin ya tapi ada juga kereta api yang beroperasi yaitu kereta api barang ya tapi barang reguler CPO, Pertamina dan kontainer kontainer seperti kemas ya nah jadi hunting kali ini ya ada berbeda ya jadi saya kali ini adalah hunting kereta api luar biasa jadi bagi yang belum tahu nih apa itu kereta luar biasa atau disingkat KLB jadi kereta luar biasa itu merupakan kereta api yang berjalan di luar jadwal atau berjalan tidak menentu ya jadi kereta api ini berjalan itu di luar jadwal resmi di luar jadwal yang telah ditentukan nah jadi perjalanan kereta api luar biasa ini biasanya dijadwalkan itu sehari sebelum keberangkatan nah jadi kereta api luar biasa ini dijalankan itu tergantung situasi dan kondisi tertentu dan di waktu tertentu saja nah jadi karena saya mendapatkan informasi dari teman sesama relevant juga jadi saya hunting deh pada pagi hari ini jadi bagi saya ini adalah salah satu kereta api yang saya hunting ya yang saya video yaitu kereta api barang angkutan bantalan beton jadi kereta api angkutan bantalan beton itu akan ditebar dilintas teluk mengkudu jadi saya sekarang berada di stasiur lidah tanah lidah tanah teluk mengkudu nah jadi dilintas lidah tanah teluk mengkudu inilah bantalan itu akan ditebar ya untuk peramajaan jalur dilintas di Sumatera Utara ini khususnya dilintas lidah tanah dan teluk mengkudu untuk peramajaan rail menjadi R54 ya nah kalau yang belakang saya ini nah itu sudah di upgrade duluan makanya nampaknya seperti baru aduh silau banget ya aduh tuh nah itu ya jadi mungkin ini kereta api sedang menunggu apakah mungkin ada kereta api lain yang akan datang ya atau gimana jadi bagaimana sih kegiatan saya selama hunting hari ini hunting kereta api luar biasa atau mungkin ada juga kereta api lain ya tetap ikuti terus video saya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel lagi deh Tulloh agama mendapatkan update sementara transportasi yang ada di Indonesia oke selamat menonton selamat menikmati 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 ini sedang bergerak ini sedikit demi sedikit untuk menurunkan bantalannya ini bantalan yang masih ada di atas gerbong datar GD ini dia bantalan-bantalan baru yang ini sudah di bawah ya sudah ditaruh di bawah yang masih di atas itu di sana di ujung sana bisa kita lihat bersama-sama saya zoom ini di sana mereka sedang para pekerja sedang menurunkan bantalan itu ya sudah menurunkan bantalannya untuk peramajaan jalur lintas di P1 Sumatera Utara itu satu persatu jatuh ya di jatuhkan ke bawah satu persatu pelan-pelan tapi pasti ya semoga semuanya lancar dan selamat semuanya tidak ada halangan apapun satu persatu diperjatuhkan ini saya sedang berada di kilometer 51 lintas lidah tanah Teluk Mengkudu ini lokomotifnya di bantalannya panas hari yang panas hari yang cerah inilah bantalan-bantalan barunya yang nantinya akan menggantikan bantalan lama itu nah itu bantalan lamanya itu yang sudah lumayan tua dia akan digantikan dengan bantalan yang lebih baru supaya lebih fresh dan juga railnya di sebelah sana itu nah itu dia nah itu rail baru nah itu rail barunya inilah video dari saya tentang hunting kereta api luar biasa KLB angkutan bantalan beton untuk peramajaan jalur kereta api masih ada ya nah itu ya Oke, jadi tadi sebelumnya saya mengunjungi kegiatan KLB angkutan beton ya Nah, tadi, jadi sekarang saya berada di perbaungan ini Jadi ini merupakan KLB yang kedua, ini saya berada di stasiun perbaungan Jadi disini saya akan mendokumentasikan video KLB juga, kereta luar biasa, yaitu angkutan balas, tu balas, batu-batu kereta api Nah, ini lokomotif CC2019206 Dan ini adalah gerbong-gerbong ZZOW Saya kurang ngerti apa maksud dari kata ZZOW Nah, ini jenis gerbong GB, GB itu artinya gerbong terbuka, GB, gerbong buka, terbuka 35, 16, 04 35 itu beratnya 35 ton 16 itu tahun 2016, 04 itu nomor urut 4 Begitulah seterusnya Kita lihat ya, ini kegiatan pengisian balas Kita lihat bersama-sama ya Ini adalah kegiatan Pengisian batu balas ke gerbong ZZOW Itu diambil, balasnya diambil, dikerok Kemudian diangkat Beginilah cara pengisiannya Oke Ekskapatornya Pengambil lagi Pengambil batu Kurs dirjen Per kereta apian Iya, dimasukkan ke dalam gerbong Ini tadi Saya informasi sama pegawainya Baru 3 gerbong ya Satu, dua, ini yang ketiga Ke belakang ada 7 lagi Jadi totalnya ada 10 gerbong ini Pengisian batu balasnya Tuh, kita lihat sekali lagi Mantap Oke Mantap Oke Ini adalah lokomotif CC 201-9206 Inilah lingkungan Stasiun perbaungan Itu disana juga ada tempat pengisian CPO dari PTPN 4 Adolina Inilah batu balasnya Banyak Sampai ke atas sana Nah, jadi ini Di belakang saya adalah Lokomotif CC 201-9206 Nah, ini lokomotifnya Ini lokomotif maju Nah, ini lokomotif maju Kita maju dulu ya Oke Nah, jadi Karena saya sudah sampai di station perbaungan Dan video saya di station perbaungan ini adalah video yang kedua Maka dengan berakhirnya video saya ini di station perbaungan ini Maka berakhirlah video ini saya dokumentasikan Teruntuk kepada para pemirsa youtuber sekalian Nah, jadi kesimpulannya hari ini saya Mendapatkan Dua KLB Dua kereta luar biasa Itu tadi yang pertama Kereta api angkutan bantalan beton Yang berada di Stasiun lidah tanah tadi Ya, yang kedua ini Di station perbaungan Yaitu Kereta api luar biasa KLB Angkutan batu balas Nah, jadi nantinya selanjutnya Angkutan batu balas ini nanti akan diecer Atau ditebar itu menuju ke Jalur lintas Teluk mengkudu lidah tanah tadi Nah, yang ada pada saat Video pertama tadi Yang Pada saat Apa namanya Menebarkan bantalan beton tadi Nah, di situ Ya, di lintas itu Agar supaya jalurnya itu Lebih fresh ya Namanya juga permajaan ya Jadi, begitulah Kira-kira video yang dapat saya perbuat Demikian juga Video ini saya Perbuat, saya dokumentasikan Dan saya sejikin kepada Para pemirsa youtuber sekalian Apabila ada kekurangan Kesalahan Saya mohon maaf Dan apabila ada Saranan komentar Tulis di kolom komentar di bawah Ya Jadi, terima kasih atas perhatiannya semua Jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe Channel Agir Itulah Dan mendapatkan update Sebuah transportasi yang ada di Indonesia Oke Terima kasih Dan sampai jumpa Di update video Saya yang berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati